Tidak jauh berbeda dengan pergerakan bursa lainnya, pasar saham Asia mengekor cejak penguatan market saham global pada akhir perdagangan Jumat lalu. Hal ini seiring dengan data ekonomi di Amerika Serikat, kemudian China yang mengalami rebound cukup signifikan. Data ekonomi di Amerika Serikat dan China yang dirilis pada pukaran lalu ini memperkuat adanya ekspektasi pemulihan ekonomi global yang lebih kuat dan solid. Indeks MSCI Asia Pasifik yang tidak termasuk Jepang menguat 0,46% dimana sebagian besar pasar saham Asia bergerak stabil setelah data PDB China dirilis. Pasar saham China menguat seiring dengan data PDB yang melonjak secara tahunan tetapi ekspansi secara kuartalan memang tercatat masih melambat. PDB China naik 18,3% di kuartal 1 tahun 2021 secara tahunan namun secara kuartalan turun sekitar 0,6%. Penjualan retail naik 34,2% dan ini melampaui dari perkiraan sebelumnya ya sebesar sekitar 28%. Produksi industri naik 14,1% kemudian ini lebih rendah dari perkiraan sebesar 17,2%. Ya, bursa saham China bergerak pada Jumat lalu ke zona hijau dimana Shanghai Composite naik 0,81% kemudian Shenzhen Component naik 0,30%. Adapun di bursa saham Hong Kong, indeks Hang Seng juga bergerak positif. Sementara di Jepang Nikkei naik 0,14% kemudian Kospi Korea Selatan juga melonjak naik 0,13%. Kita update dari pergerakan bursa Asia, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Indeks Nikkei di Jepang pagi ini pemirsa nampaknya sudah mulai terkena aksi profit taking turun sekitar 0,18% di level 29.631. Kemudian Kospi Korea Selatan pagi ini justru dibuka naik 0,42% di level 3.212. Seleteng Singapura pada closing akhir pekan lalu masih naik 0,53%. Kemudian Hang Seng Hong Kong juga dalam posisi menguat 0,61%. Baik pemirsa, indeks harga saham gabungan ini akhirnya bergerak menguat pada akhir perdagangan hari Jumat lalu setelah berfluktuatif di sepanjang sesi. HSG naik sekitar 6 poin atau 0,11% di level 6.086. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, bagaimana kita akan cermati pergerakan indeks harga saham gabungan? Seperti kita tahu, pergerakan secara intraday ini memang mengalami penguatan ya. Kinerja di sepanjang pekan lalu pada hari Senin mengalami tekanan sekitar 2% di 5.948 seperti yang bisa Anda saksikan. Kemudian di Selasa, pelembangan semakin terbatas menjadi 0,36% di hari Rabu pekan lalu. Malah bergerak positif melonjak hingga di atas 2% atau 2,07% di level 6.050. Kemudian pada hari Kamisnya juga masih melonjak hingga 0,48% di level 6.079. Dan hari Jumat kemarin masih dalam posisi naik 0,11% di level 6.086.